Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini Alhamdulillah Yayasan Wafiz Al Amin Center Bisa datang ke Menara Kudus sekaligus untuk berziarah di Makam Sunan Kudus Nah tentunya buat sahabat muslim yang ingin tahu seperti apa nih sejarah Serta juga kondisi makam dan juga aneka ragam Berkaitan dengan wisata berada di Kota Kudus ini Tentunya di Sunan Kudus ini seperti apa Nah karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kepada sahabat muslim semua Untuk mengetahui lebih dalam sejarah Sunan Kudus Yang berada di desa ini, desa kauman dan kotanya Kota Kudus Jawa Tengah Nah karena itu bagi sahabat muslim semua ikut semua kegiatan kita pada hari ini Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan bermanfaat buat sahabat muslim semua Oke Baik sahabat muslim Di wilayah Percis banget depan Masjid Kudus ini Banyak banget yang namanya oleh-oleh souvenir Baik souvenir berbentuk pakaian peci ataupun makanan dan lain sebagainya Salah satunya adalah tempat peci ini Kita lihat dalamnya ini apa aja yang terjual disini Ini mulai dari aneka tempat tisu kemudian juga baca Quran kemudian juga ada tempat minuman dan ini beraneka macam peci Assalamualaikum Pak Dan lain sebagainya maka datanglah ke Kudus sebagai oleh-oleh Baik sahabat muslim Masjid Menara Kudus disebut juga dengan Masjid Al-Manar Masjid Manara nama resmi Masjid Al-Aqsa Manara Kudus Nah kemudian sahabat muslim masjid ini juga adalah masjid kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus Sejak tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah Lokasi ini sahabat muslim berada di desa Kauman Kecamatan dan kota kebupaten Kudus Jawa Tengah Hmm sahabat muslim ada keunikan dari masjid ini Karena memiliki menara serupa dengan bangunan candi Serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Budhis Sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa Nah tentunya sahabat muslim pengen tahu juga seperti apa kondisi di dalam Masjid Al-Aqsa ini Terus ikutin ya sahabat muslim kegiatan kita di dalamnya Baik sahabat muslim sehari-hari peziarah yang berkunjung di masjid ini Untuk beribadah sekaligus juga ziarah kemakam Sunan Kudus Yang terletak di sisi barat komplek masjid Selain itu masjid ini juga menjadi pusat keramaian pada festival dandangan Yang diadakan oleh warga Kudus untuk menyambut bulan suci Ramadan Baik sahabat muslim ini adalah pintu gerbang untuk kita memasuki area Masjid Menara Kudus Dan saya penasaran banget nih sahabat muslim seperti apa kondisinya Karena di dalamnya juga banyak banget situs sejarah berkaitan dengan sejarahnya Sunan Kudus Oke Nah baik sahabat muslim ini adalah bentuk menara Yang bangunannya pertis banget kombinasi antara muslim dengan Buddha dan Hindu Nah berdirinya masjid menara kudus ini tidak lepas dari perang Sunan Kudus sebagai penggagas dan pendiri Sebagaimana yang dilakukan oleh para wali Songo yang lainnya Sunan Kudus ini menggunakan pendekatan kultur atau budaya dalam berdakwah Ia mengadaptasi dan melakukan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat Yang memiliki budaya mapan dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha Akulturasi budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah Islam Yang dilakukan Sunan Kudus terlihat sangat jelas pada arsitek dan konsep bangunan masjid menara kudus Sahabat muslim di dalam gapura ini atau di belakang gapura ini Sahabat muslim adalah makam Sunan Kudus Dan wilayah Sunan Kudus ini sangat rame Apalagi kalau di bulan Ramadhan Nah penasaran banget bahwa sahabat muslim yang ingin merasakan bagaiman rame nya Wilayah masjid kudus ini para peziara-peziara yang datang pada bulan Ramadhan Silahkan datang ke sini Dan penasaran yuk sahabat muslim kita ingin sekaligus berdoa dan berziara ke makam Sunan Kudus Baik sahabat muslim Alhamdulillah akhirnya kita bisa masuk ke areal pemakaman Sunan Kudus Sebelum kita memasuki dimana letak makam Sunan Kudus Kita pasti akan melewati beberapa atau banyak banget makam-makam Sebelum kita masuk ke wilayah makam Sunan Kudus Dan ini adalah makam-makam yang sangat banyak sekali Di antaranya adalah para pangeran-pangeran Sunan Kudus Termasuk juga adalah Kei Haji Raden Asnawi Yang wafat pada tahun 1379 Hijriah kemudian juga pada tanggal 26 Desember 1959 Dan ini arealnya memang walaupun situasi Covid sahabat muslim tapi tetap rame dari para pengunjung Nah sahabat muslim masjid menara kudus ini memiliki lima pintu sebelah kanan dan lima pintu sebelah kiri Jendelanya semuanya ada empat buah Pintu besar terdiri dari lima buah Dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada delapan buah Namun masjid ini tidak sesuai aslinya lebih besar daripada semula Karena pada tahun 1918-an telah direnovasi Di dalamnya terdapat kolam masjid Kolam yang merupakan Padasan tersebut merupakan Peninggalan kuno dan dijadikan sebagai tempat berudu Alhamdulillah sahabat muslim Akhirnya kita juga sampai nih ke wilayah titik Dimana Di dalamnya ada Makam Sunan Sunan Kudus ini Dan sekali lagi saya katakan bahwa Perziarah-perziarah disini sangat banyak sekali Kita mulai untuk sejenak duduk Membacakan yasin Seperti banyak yang dilakukan Dilakukan oleh para peziarah-perziarah yang lain Sahabat muslim Baik laki-laki dan perempuan Memang disini luar biasa banyaknya Ini adalah di situasi yang covid-19 Tetapi masih banyak sekali Sahabat muslim bisa ikuti saya terus Nah sahabat muslim Bahwa Disini saya katakan tadi Makam Sunan Kudus ini adalah Di dalam tirai Berwarna putih ini Dan ini adalah peziarah-peziarah yang baik Dari kota kudus tersendiri Ataupun di luar dari kota kudus Dan ini sahabat muslim adalah Kur'an-kur'an yang memang Dibacakan oleh para peziarah-peziarah Yang datang kesini Baik surah yasin Ataupun ayat-ayat kur'an Ataupun mungkin barangkali banyak tuh Bungus-bungusan kur'an Yang memang Ini mereka adalah wakaf Daripada Sahabat-sahabat muslim yang berjaya kesini Kita kipuluh sahabat muslim Karena kita akan membacakan surah yasin Dan kirimi doa untuk Para arwah yang Termakamkan di wilayah sini Baik sahabat muslim Masjid ini mulai didirikan pada Tahun 956 Hijriah Atau 1549 Miladiyah Hal ini didasarkan pada Inskripsi berbahasa Arab Yang tulis pada Prasasti batu berukuran Lebih 30 cm Dan panjang 46 cm Yang terletak di Pada mihrat masjid ini Peletakan batu pertama Menggunakan batu Dari Baytul Maqdis Palestina Oleh karena itu Masjid ini Kemudian dinamakan Masjid Al-Aqsa Sahabat muslim Karena kebetulan Saya datang ini Terlalu pagi Akhirnya tidak bisa Memasuki dalam masjid Tetapi Saya informasikan kepada Sahabat muslim Di dalam masjid Terdapat dua bendera Yang terletak Di kanan dan kiri Tempat khotib Membaca khutbah Di serambi depan masjid Terdapat gapura Padurasa Yang biasa disebut Oleh penduduk Sebagai lawang kembar Ini gapuranya ya Sahabat muslim Di komplek masjid Juga terdapat Pancuran untuk wudhu Yang berjumlah Delapan buah Di atas pancuran itu Diletakkan arca Jumlah delapan pancuran Konon mengadaptasi Keyakinan Buddha Yaitu Delapan jalan kemenaran Atau Astasanghika Marga Sahabat muslim Menara kudus Memiliki Ketinggian Delapan belas meter Dengan bagian dasar Berukuran Sepuluh Kali sepuluh meter Di sekelilinginya Bangunan Dihias Dengan piring-piring Bergambar Yang kesemuanya Berjumlah Tiga puluh Dua buah Dua puluh buah Di antaranya Berwarna biru Serta Berlukiskan masjid Manusia yang Manusia dengan Unta dan Pohon korma Sementara itu Dua belas Dua belas Buah lainnya Berwarna merah Berlukisan kembang Di dalam menara Terdapat tangga Dan terbuat Dari kayu jati Yang mungkin Dibuat pada Tahun Delapan belas Sembilan lima Bangunan dan Hiasannya Sangat Jelaskan Dengan kesenian Indujawa Karena bangunan Menara kudus ini Terdiri dari Tiga bagian Kaki Badan Puncak bangunan Menara ini Dihiasi dengan Antifesik Hiasan yang Menyerupai Bukit kecil Alhamdulillah Sahabat muslim Akhirnya Kita bisa Menelusuri Dan sekaligus Juga berziarah Ke Makam Sunan kudus ini Dan pada pagi Hari ini Sahabat muslim Kebetulan juga Karena masih Terlalu pagi Akhirnya Belum terbuka Pintu masjidnya Karena biasanya Pintu masjid ini Digunakan untuk Melakukan salat lima waktu Tetapi juga Sahabat muslim Tidak ketinggalan Bahwa Disini Memang tempat Salah satu Peziarah Dan yang paling penting Juga adalah Disini Banyak sekali Ulama-ulama Quran Terutama dengan Pengajian metode yang Buah Yang dari kudus Nah tentunya Sahabat muslim Atas penyajian ini Mudah-mudahan Bisa menginsurasi Dan salah satu Paket ziarah Sahabat muslim Untuk bisa berkunjung Ke kota kudus ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax